Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses lalu. Coba bayangkan jika Rider-Rider kegelapan seperti Dark Kiva, Tiger, dan lainnya dipimpin oleh Rider Ouja alias Takeshi Asakura dihidupkan kembali untuk menghabisi seluruh Kamen Rider dunia X8. Pastinya ngeri banget gel, terus gimana dong nasib emu dan kawan-kawan? Berhasilkah mereka selamat dari skuad Takeshi Asakura yang OP parah? Pasti udah penasaran banget kan? Oke lah langsung aja ini dia alur cerita Kamen Rider Ouja vs All Rider X8. Let's get it on! Kisah dibuka di sebuah tempat misterius. Empat Dark Rider menghadap Dark King rasa asa dan nanya. Apa semuanya udah hadir disini? Tiba-tiba muncul Takeshi Asakura sambil nyeret-nyeret pipa plastik berbunyi besi dan nanya. Kok konser dangdut koplanya gak ada? Karena kecewa Asakura pun membabit seluruh Rider dengan pipa plastik hanya dalam form manusianya. Dan seluruh Rider disana pun auto ketakutan. Asli OP parah. Dark King bilang, stop Asakura. Asakura jawab, lu tega PHPin gue. Padahal gue udah latihan joget TikTok sebelum kesini. Gue udah gak bertarung selama bertahun-tahun dan rasa sakitnya membuat gue gila. Gue gak mau tau pokoknya ganti rugi. Dark King bilang, kalau lu menginginkan goyang tanpa akhir, gue akan mengabulkan keinginan ngebadut lu. Sedangkan di rumah sakit Universitas Seito, Hiro keluar dari lift dan disambut dua asisten perawatnya dan nanya. Apa schedule berikutnya? Misaki jawab, jumpa pers, pemeriksaan SIM dan STNK dan melakukan operasi bedak plastik ke jomblo karatan. Dan ini adalah tiket anda untuk liburan ke New York besok. Selamat ya dok, karena udah memenangkan penghargaan dokter terbucin tahun ini. Hiro jawab, akhirnya dunia udah mengakui bakat ngebadut gue. Oh ya, gimana dengan pemindahan pet? Udah selesai. Setsuki jawab, sesebagian baru dok. Hiro langsung merah, sebagian? Setsuki jawab, maaf dok. Ada salah satu gambar gak terlihat jelas. Jadi kami menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan ulang. Hiro bentak, kenapa gak ngasih tau gue? Setsuki jawab, gue pikir itu hanyalah tindakan pencegahan dan gue rasa yang seharusnya gak ada masalah. Hiro merah, gue pikir, gue pikir, lo tuh gak bisa mikir. Kita tuh bisa membahayakan nyawa pasien jomblo. Dua perawat pun langsung minta maaf. Hiro pun pergi dan bilang, gue udah buang-buang waktu disini. Ingatlah bahwa setiap menit dan tiap detik yang kalian buang, ada satu pasien yang gak bisa kalian selamatkan lagi. Asli merinding. Misaki jawab, baik dok. Kami akan segera memeriksa gambarnya sekarang juga. Lanjut pergi dari sana. Nah, Poppy dan Emu yang ngintip bilang, Hiro kok galak banget ke mereka? Emu bilang, iya. Tapi anehnya kenapa mereka masih betah dan setia mengikuti Hiro tanpa ngeluh ya? Asli pelet banget. Malamnya Setsuki pulang lewat lorong sepi sendirian. Ngapain? Kan sama aja ngundang begal. Tiba-tiba dia berhenti karena merasa ada yang ngikutinya. Tuh kan? Dia pun mulai jemas dan mempercepat jalannya. Tiba-tiba kameramen mendekatinya dari arah belakang. Dan saat Setsuki berbalik, ternyata gak ada siapa-siapa. Asli ngeri banget. Ternyata dari belakang muncul Dracifa memijat pundaknya. Alhasil Setsuki pun spontan teriak dan auto kabur dari sana. Dan saat minta tolong ke Satpam, ternyata Pak Satpam tiba-tiba tumbang dan tamat. Tiba-tiba muncul Asakura dan bilang, Polisi gak pernah berubah. Selalu mengecewakan gue. Lanjut membongkar kantong belanjaan Setsuki tersebut dan menemukan seekor ikan. Dan dengan barbarnya memakan ikan mentah tersebut dan bilang, Ini ikan sardennya. Dan menggunyanya dengan lahap. Lanjut meludahkannya dan bilang, Ini bukan sarden lah. Asli Asakura benar-benar sakit. Lanjut minta gasat dari Setsuki. Eh malah nampak Asakura ya gak mempan lah. Lanjut Asakura ketawa dan bilang, Lu tau gak? Dulu gue kenal wanita yang dulu nolak gue. Tetapannya sama persis ngeselin kayak tetapan lu ke gue sekarang. Lanjut membabit gadis itu berkali-kali dengan pipa plastik berbunyi besinya. Asli tega banget. Di rumah sakit, Poppy bilang kalau sebuah gasat buatan dari Gamecock udah dicuri. Yakni gasat level 4 bernama Night of Safari. Oh ya Hiro, lu udah mau pergi aja? Jangan lupa oleh-olehnya ya. Eh mau nanya, Oh ya dimana Setsuki? Gue gak liat dia. Hiro jawab, Oh itu seseorang jomblo udah nyerang dia. Keliatannya kedua tulang lengannya patah. Tapi gak ada luka serius. Gak serius bapak lu patah tulang tuh om. Poppy bilang, Lu tega. Itu cedera serius coy lu harusnya merawat dia. Misaki bilang gak perlu. Dokter Hiro harus pergi. Kalau dia melewatkan acara penghargaan itu besok. Maka dia akan kehilangan kesempatan untuk diakui dunia sebagai dokter bucin terbaik. Oh ya dokter Hiro, pesawat lu akan segera berangkat. Lu bisa serahkan sisanya sama gue. Hiro jawab, Oke deh tolong ya jaga diri lu baik-baik. Lanjut pergi dari sana sambil membawa koper milik kameramen. Di luar sambil membawa koper milik kameramen, dia pun naik taksi pergi ke bandara. Asli tega banget. Di jalan Hiro terbayang saat tanpa hati nurani ngebegal koper milik kameramen. Di ruang rawat terlihat Setsuki sedang terbaring pingsan. Poppy bilang asli Hiro itu tetap pergi padahal asistennya luka parah kayak gini. Dasar gak punya hati kambing. Caranya memperlakukan kalian benar-benar. Misaki jawab, Enggak. Dokter Hiro adalah ahli bedak terbaik di dunia. Kami juga ingin jadi perawat ngebaduk terbaik di dunia yang pantas untuk membantunya. Poppy nanya, Tapi kenapa kalian sampai segitunya? Misaki jawab, Sejujurnya. Lanjut terbayang beberapa tahun lalu. Saat Hiro datang menyelamatkan mereka berdua yang terluka parah di antara reruntuhan sebuah gedung. Misaki bilang, Percuma aja lu gak akan bisa menyelamatkan kami. Tinggalkan aja kami. Hiro jawab, Bego. Jangan menyerah pada hidup kalian semudah itu. Gue akan menyelamatkan kalian sehingga kalian bisa memenuhi keinginan kalian. Itu adalah kewajiban gue. Kembali ke masa sekarang saat Misaki mandi tiba-tiba ada sosok bayangan misterius muncul. Tiba-tiba bayangan itu merobek tirai dengan cakarnya. Asli mesum banget. Dan mencakar punggung Misaki sampai terluka. Dan ternyata itu perbuatan Kamen Rider Tiger Mupeng. Misaki pun auto-histeris dan Tiger pun mencakar kameramen. Asli tega banget. Emu yang sedang berjalan di lorong sambil mikirin utang-utang pinjolnya. Tiba-tiba bertabrakan dengan seseorang dan auto terpental. Dan terkapar. Asli lemah banget. Pas emu lihat pria itu udah hilang. Asli OP parah. Tiba-tiba Misaki lari ke arahnya hanya mengenakan handu. Emu pun auto menutup mata karena malu-malu kucing. Dan tiba-tiba Rider Tiger Mupeng menyerang mereka. Mereka pun auto kabur dari sana. Di luar emu pun menyuruh Misaki bersembunyi di rumah mantan terdekat. Dan bersiap hensin untuk menghadapi Rider Tiger. Dan gak jadi hensin gara-gara menyadari kalau gashatnya diam-diam udah ditukar dengan gashat Safari saat bertabrakan dengan pria misterius tadi. Tiba-tiba emu udah dikepung oleh empat Rider Mupeng baru sadar kalau ini adalah game untuk bertahan hidup alias survive. Hei tiba-tiba dipukul oleh Asakura dari belakang sampai terkapar dan bilang. Biar gue yang ngurus bocah no lab ini. Seketika keempat Rider pun pergi dari sana. Lanjut mengambil gashat dan bilang. Ini gashat plastik ya payah sekali. Lanjut membuangnya. Game seperti ini gak akan memenuhi keinginan gue. Lanjut menerjang emu sampai terkapar. Asli lemah banget. Emu pun bersusah payah menggabai gashatnya. Asakura bilang. Nah gitu dong berjuanglah ngebaduk sampai akhir. Sama seperti kambing yang menyedihkan. Lu sama seperti jomblo bucin yang udah gue habisin sebelumnya. Lanjut memasukkan kepala emu ke dalam tong sampah. Dan bilang. Lu liat manusia bucin merasa sangat hidup ketika mereka udah bisa merasakan kematian mereka. Lanjut melemparkan emu sangat jauh sampai terkapar. Asli ampas banget. Asakura bilang bertarunglah untuk bertahan hidup. Lanjut menginjak kepala emu dan bilang. Apa lu pernah main ke sarang janda? Biar gue spoiler. Asik banget dong dan bikin ketagihan. Lanjut membabit emu dengan pipa plastiknya. Asli tega banget. Karena gak sanggup lagi disiksa akhirnya emu pun pingsan. Asli ampas banget. Misaki yang melihat itu sangat shock dan kabur dari sana. Asakura pun mengejarnya dan bilang perut kecil yang menyedihkan. Tega meninggalkan temannya yang sekarat. Misaki pun tiba di dalam gudang. Kenapa lari kesana? Dan tiba-tiba Asakura udah muncul di depan biji matanya. Lanjut mengambil pecahan kaca. Misaki nanya. Kenapa lu lakuin bucin agut kayak gini? Asakura jawab. Emang lu mau jadi pacar gue? Enggak kan? Dan menebas handuk Misaki sampai robek dan terkapar pingsan. Gunanya apa coba? Tiba-tiba Asakura terkenal lemparan tiket pesawat. Asakura nanya. Lu jomblo ya? Tiba-tiba Hiro udah menggendong Misaki dan menaruhnya di depan pintu masuk. Biar kepalanya kesandung kalau ada yang datang. Hiro bilang. Ini pertama kalinya gue ikut campur masalah pribadi pasien. Dan lu menyakiti jomblo lain tanpa alasan ataupun tujuan. Lu bersikap kayak mantan toksik. Gue akan menghabisi elu. Asakura bilang. Mungkin lu adalah hiburan yang gue butuhkan. Dan bersamaan muncul keempat Dark Rider. Hiro pun henshin jadi Rider Brave. Lanjut dengan pedang full plastiknya menghadapi Dark Kiva dan Tiger. Aduh pedang plastik berbunyi besi pun tak terhindarkan lagi. Dan ternyata dengan entengnya membelbak belukan mereka berdua. Dan dengan tepasan pedang plastiknya. Dan berhasil meledakkan Dark Kiva dan Tiger. Asli OP parah. Lanjut Asakura ngamuk. Kenapa lu membangkitkan gue tapi gak membiarkan gue jadi Rider. Penuhi keinginan gue sekarang juga. Dan tiba-tiba Asakura mendapatkan deck kartunya lagi. Rider Oja. Lanjut dengan gembira sambil tertawa henshin jadi Rider Oja. Lanjut malah mengajar teman-temannya sendiri. Asli edan banget. Dan bilang dia mangsa gue jangan ganggu. Dan dengan gampangnya merobohkan dua Dark Rider tersebut. Asli OP parah. Lanjut memanggil pedangnya. Dan langsung menebak si Hiro secara bertubi-tubi dengan pedang plastik berbunyi besinya. Asli OP parah. Lanjut bilang itu dia pertarungan untuk bertahan hidup. Dengan mempertaruhkan nyawa. Itulah satu-satunya tempat dimana gue benar-benar merasakan hidup. Lanjut menebak si Hiro secara bertubi-tubi dan tanpa ampun. Terlempar terkapar dan kembali ke form manusianya. Asli lemah banget. Oja bilang yang bener aja. Baru mulai kok udah nyerah. Cemen amat. Gak asik tau dia lagi yuk. Gue belum puas nih. Hiro bilang. Jadi untuk memenuhi keinginan lo, lo sengaja merenggut nyawa jomblo lain. Oja jawab. So what gitu? Masalah buat lo. Hiro jawab. Kalau gitu kita emang beda. Lanjut bersiap Ensign dengan gasat Night of Safari. Dan flashback saat dia mengambilnya dari Emunob yang pingsan. Hiro melanjutkan. Gue menyelamatkan orang lain untuk memenuhi keinginan mereka. Lanjut Ensign jadi brave form Safari motif macan plastik. Oja nanya. Apa-apaan itu konyol banget? Hiro jawab. Pisau bedah gue adalah keadilan. Lanjut meninju Oja. Tapi Oja menggunakan rider sebagai tamengnya dan hancur seketika. Asli tega banget. Lanjut meninju Oja sampai terlempar dan menembaknya. Dan sekarang giliran base yang jadi tumbang Asakura. Asli tega banget. Asakura bilang ini mengingatkan gue. Kalau gue udah lama gak mengamuk seperti ini. Lanjut menyerang Hiro tapi gak ngefek. Malah sebaliknya Oja yang berkali-kali kena tusukan pedang plastik sampai terkembang apikan. Lanjut membawa belurkan Oja sampai pedangnya terlepas dan konslet dan berputar-putar. Hiro pun bersiap menggunakan ultinya. Lanjut merider kick Oja sampai meledak dan kembali ke form manusia. Dan bilang. Kenapa cuma segitu kemampuan lo jadi bertarung lah. Kalau gak lo juga akan tamat. Lanjut tumbuhnya Shinata berbekas. Hiro jawab lo bukanlah orang yang tepat untuk memberi saran. Di rumah sakit tiba-tiba Misaki dan Satsuki terbangun dari pingsan dan melihat luka-lukanya udah sembuh sempurna dengan sangat cepat. Dan bilang. Satu-satunya yang mampu melakukan pengobatan ini hanyalah dokter Hiro. Ke Hiro dia pergi dengan tampang serius. Tiba-tiba Satsuki dan Misaki memanggilnya. Hiro bilang. Apa lagi? Mereka bilang. Makasih dok Hiro. Untuk kedua kalinya dokter Hiro udah menyelamatkan nyawa kami. Hiro bilang ngomong apaan sih lo? Satsuki bilang. Lo udah sengaja membatalkan perjalanan lo ke Amerika. Sehingga lo bisa nolong kami. Hiro bilang. Itu bukan keinginan gue. Masih banyak waktu kok. Agar dunia bisa menghargai skill gue. Lanjut pergi dari sana. Dua perawat malah senyum bahagia dan hormat tanda terima kasih sekali lagi ke Hiro. Emo yang ngintip nanya. Kenapa sikapnya sok cool sih? Poppy bilang wajar. Karena mereka bertiga disatukan oleh ikatan batin yang kuat yang gak diketahui oleh siapapun. Emo penasaran. Eh jangan-jangan lo tau rahasianya bagi dong. Poppy jawab ikepo deh. Itu hanya dugaan gue aja kok. Lanjut Emo bilang tadi dia nemuin gasat. Eh sekarang udah hilang lagi. Di tempat lain ternyata Dark King cuma sebuah hologram. Dan berubah jadi seorang pria dari organisasi Foundation X sambil memasukkan gasat Night of Safari dan bilang. Kata pertalungan udah kita dapatkan sesuai keinginan tuan kita. Lanjut pergi dari sana. Suatu hari Emo berusaha kabur sampai berhasil menemukan item untuk balik menyerang Rider Double. Alhasil Double pun terbabak belurkan dan terakhir Emo pun melakukan ultinya Rider Kick. Alhasil Rider Double auto meledak dan tamat. Ketiga dia pun akhirnya menggunakan ultinya dan memberondong force dengan beceng plastiknya sampai meledak. Asli OB parah. Lanjut giliran hero melakukan ultinya lemperan bola baseball super. Alhasil bola pun meluncur dengan deras dan saat dipukul malah Oz dan para Baxter yang terlemper ke tribun dan meledak. Asli OB parah. Sebelumnya Poppy dan Emo pergi ke suatu tempat. Di jalan Emo bilang ingin mengembalikan gasat Ghost ke dan Kuroto. Yakni gasat yang dia gunakan saat melawan Dr. Pacman dulu. Tiba-tiba muncul monster Baxter. Emo pun hensin jadi Rider X at form Ghost lanjut menyerang monster. Ternyata gak ngefek dan gak berdamage. Malah Emo yang dibabak belurkannya dan ditinju sampai terlempat dan terkapar. Asli lemah banget. Di tempat lain dan Kuroto berhasil menciptakan gasat berkekuatan seluruh Rider legenda. Tiba-tiba muncul dan Kuroto dan bilang lu gak apa-apa dia udah menggunakan protok gasat yang dicuri oleh Dr. Pacman. Jadi lu harus merebutnya kembali. Lanjut meminjamkan gasat Rider Drive. Emo pun ceng ke form tersebut. Dan Kuroto bilang gue bakal ngasih tau sebuah rahasia. Gue udah mengumpulkan data dari pertarungannya dengan Dr. Pacman. Gue yakin itu bakal berguna buat Emo. Dan ternyata dengan form Drive. Emo berhasil membabak belurkan dan menebas Baxter sampai terlempat dan terkapar. Lanjut meluarkan ultinya dan melakukan Rider Kick bertubi-tubi. Sampai monster terlempat dan terkapar asli OB parah. Lanjut memberikan protok gasat ke Dan Kuroto. Eh tiba-tiba monster Baxter ceng ke form samurai dan berhasil menebas panu di punggung Dan Kuroto dengan pedang plastiknya. Alhasil Dan Kuroto pun auto terluka batin dan bilang gue gak apa-apa. Oh ya untuk menghadapi musuh berkatana plastik gunakan ini sambil memberikan gasat Rider Gaim. Dan Emo ceng ke form Gaim. Lanjut aduk pedang plastik berbunyi besi pun tak terhelakkan lagi. Emo pun berhasil menebas Baxter berkali-kali dengan golok plastiknya. Sedangkan Dan Kuroto tiba-tiba menghilang. Poppy pun berusaha mencarinya. Ternyata diam-diam Dan Kuroto henshin jadi Rider Genmo. Dan bilang memasuki fase terakhir dari pengumpulan data Rider Legenda. Dan jadi form wizard. Kembali ke Emo dia pun mengeluarkan ultinya dengan pedang plastiknya. Alhasil monster Baxter benar-benar meledak dan tamat menyisakan gasatnya. Doang asli OB parah. Tiba-tiba muncul Dan Kuroto dalam bentuk Black X-8. Dan mengambil gasat tersebut. Emo gak tahu kalau itu si Kuroto. Lanjut Kuroto menyerang Emo. Menerjangnya sampai terlempat dan terkapar. Dan melakukan ultinya. Rider kick. Alhasil Emo auto meledak terlempat dan kembali ke form manusianya. Asli lemah banget. Lanjut mulung seluruh gasat yang terjatuh dari Emo. Emo nanya. Lu mau ngapain? Kuroto bilang dasar julid. Semua data Rider udah gue kumpulin. Lanjut menggabungkan seluruh gasat. Dan jadilah gasat baru. Dan memasukkannya ke dalam tubuh monster Baxter. Dan tiba-tiba muncul Rider 4Z. Rider Double dan Oz. Dan bersiap akan menyerang Emo. Tiba-tiba muncul Dr. Pac-Man. Dan membawa kabur Emo dari sana. Di parkiran Emo nanya Dr. Pac-Man. Bukannya lu udah dikalahkan. Tiba-tiba muncul Taiga dan bilang. Jadi lu udah kembali dari neraka ya. Gue bakal ngirim lu kembali ke sana. Emo bilang. Tunggu dulu. Dia baru aja nyelamatin gue. Hero tiba-tiba muncul dan bilang. Gue gak tau siapa lu. Tapi gue akan menghabisi lu. Tiba-tiba muncul Kamen Rider Game. Dan 3 Rider legendaris di sana. Emo bilang. Mereka adalah Kamen Rider. Gagal move on. Sama seperti kita. Tapi Black X-Ed. Mengendalikan mereka sama seperti karakter dalam game. Dr. Pac-Man bilang. Gue gak peduli. Mereka semua adalah mangsa gue. Lanjut memberikan gasat ke Emo Hero dan Taiga. Dan kabur dari sana. Sambil dikejar oleh Black X-Ed. Lanjut Emo, Taiga dan Hero Henshin. Menggunakan gasat pembagian tersebut. Untuk menghadapi Rider legendaris. Lanjut berduel dengan mereka. Emo pun mengaktifkan gasat Pac-Man. Untuk menghadapi Dark Rider Double. Lanjut Hero menggunakan gasat Game Family. Untuk menghadapi Dark Rider Oz. Dan Taiga menggunakan gasat Saviour. Untuk menghadapi Dark Forze. Lanjut mereka adu beceng plastik. Sambil terbang di langit. Dan akhirnya berhasil menembak Forze sampai jatuh. Singkatnya Emo berhasil mengalahkan mereka. Tapi merasa aneh karena gamenya kok belum tamat. Poppy pun menggetok kepala Monster Baxter. Tapi gak ada respon. Lanjut bilang pasti habis dicampakkan mantannya. Eh tiba-tiba monsternya gerak dan ngejar-ngejar Poppy. Untung datang Emo disana menolong. Dan segera mencabut gasat dari kepala Baxter. Dan menggunakan gasat gambarizing tersebut. Yang merupakan gabungan kekuatan dari seluruh Rider. Untuk mengulti Monster Baxter. Alhasil Monster Baxter pun auto meledak dan tamat. Asli OP parah. Eh ternyata gamenya belum clear dan gasat tersebut terbang dan jadi Rider misterius. Sedangkan Dr. Pacman tersedut dikejar oleh XF Black. Dan saat dibuka topengnya dia malah menunjukkan gasat gendang koplo. Kembali ke Emo ternyata dia harus menghadapi Kamen Rider Hibiki. Poppy kabur dari sana. Sedangkan Dr. Pacman tiba-tiba muncul dan menyerahkan gasat main irama gendang koplo ke Emo. Untuk menghadapi Hibiki. Sehingga Emo berhasil mengeluarkan ultinya dan meledakkan Rider Hibiki. Dan akhirnya game clear. Lanjut mengambil gasat tersebut. Eh tiba-tiba muncul Teiga dan Hero di sana. Bersamaan muncul juga Dr. Pacman di sana. Dan dengan secepat kilat mencopet kembali gasat dari ketiga Rider tersebut. Asli copet banget. Hero bilang tampaknya kita hanya dijadikan objek uji coba. Tiba-tiba muncul pula Black X8 di sana dan langsung menggunakan gasat gambar Razing. Yakni gabungan kekuatan dari seluruh Kamen Rider. Lanjut mengeluarkan ultinya. Rider Kick dengan kekuatan gabungan seluruh Rider. Alhasil Trio X8 auto meledak, terlempar dan terkapar dan auto kembali ke form manusianya. Asli lemah banget. Lanjut Black X8 dengan santainya pergi dari sana. Emu nanya apa maksudnya ini sih? Di kantornya Dan Kuroto tersenyum bahagia karena seluruh koleksi gasat dari seluruh Rider legendaris sudah terkumpul. Tiba-tiba muncul Dr. Pacman dan Kuroto bilang. Cepat lepas topeng plastik bodoh lu itu. Dan ternyata itu adalah Parado. Parado jawab. Kok ngegas lo dong? Dan ternyata Parado udah resmi kerjasama dengan Dan Kuroto dan tamat. Gimana? Seru banget kan? Jangan lupa like, komen, dan sub ya. Thank you.